Intro Pemirsa dua pemuda diamankan polisi saat nekat membawa 4 paket sabu-sabu di pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan Timur. Paket narkoba tersebut rencananya akan dibawa ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedua pemuda ini berinisial ABS dan AI. Mereka kedapatan membawa paket sabu saat petugas berhasil mendeteksi barang bawaan melalui mesin pemindai di pelabuhan Sri Bayintan Kijang, Bintan pada Juli lalu. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan didapati bungkusan plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono menjelaskan, awalnya kedua pelaku berencana membawa sabu-sabu itu melalui jalur udara. Namun, saat hendak memasukkan paket sabu ke anus, ternyata gagal dan mereka memilih menggunakan jalur laut. Barang bukti narkotika jenis sabu golongan 1 metafetamin dengan berat berhutang 400 gram atau 4 oz. Pasal yang dilanggar Undang-Undang RI No. 35-2009 tentang narkotika di pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Sementara itu, menurut pengakuan pelaku, mereka disuruh untuk membawa paket sabu itu ke lombok dan dijanjikan upah sebesar 40 juta rupiah. Atas perbuatan para pelaku, dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Goti News melaporkan